Oke guys, kita masukin ini ya, daging ayamnya Kemudian kita masukin juga cuminya Yo guys, masih kembali lagi dengan Sudi di Mendarak Safe Semuanya juga pasti dalam masa karantina ya Lagi mengamankan diri dari virus corona Karena itu kita masih tetap sama saja Pokoknya wajib stay home with me aja ya Di dalam Mendarak Safe ini Kita kali ini mau bikin salah satu hidangan yang menarik nih Kalian yang penggemar film Korea Pasti saya yakin ya, ada nonton film Korea yang satu ini Yaitu Ithaewon Class Dalam Ithaewon Class ini ya Sempat ada tampilan makanan yang menurut saya sangat menarik Yaitu dia ada Sundubu Jigae Sundubu Jigae yang ditampilkan di sana Memakai cumi-cumi, seafood Dan tampilannya wah banget Tapi saya penasaran kira-kira gimana bikinnya Cari-cari-cari, saya ketemu salah satu resep Yang menurut saya mungkin seperti ini resep Sundubu Jigae versi Ithaewon Class Tanpa menunda waktu, kalian langsung lihat saja ya Bahan-bahan apa saja sih yang perlu kita butuhkan Let's go guys Bahannya simple ya Ini telur ayam untuk finishing Kemudian aku ada pakai gochujang Oke guys, untuk menghemat waktu Aku pakai kaldu sapi saja ya Ini kaldu instan Nah, tapi kalau untuk rasa yang lebih otentik Kalian bisa menggantikan kaldu instan ini Kalian pakai saja dengan ini ya Rumput laut kelp Kemudian dicampur dengan ikan teri yang besar Nah, hasil rebusan kaldunya Persis seperti kaldu autentik versi Korea guys Next-nya, ini aku ada pakai red wine Tapi kalau misalnya kalian mau versi halal Skip aja bahan wine ini Kemudian saus tiram Ini cabainya yang saya pakai Ini cabai chili flex biasa Kalau misalnya kalian ada gochugaru Yang versi cabai Korea Boleh juga pakai gochugaru Lebih mantap Kemudian ini salt and pepper Merica dan garam Untuk perisa saja Kemudian ini bawang putih halus Kemudian aku ada pakai daun bawang Sama cabai hijau Nah, untuk dagingnya ini aku pakai Tipe seafood ya Jadi kalau untuk seafood ini Ada pakai udang Kemudian aku pakai cumi Dan ini aku selipkan daging ayam Dan kemudian untuk tahu Sayang banget ya Aku nggak berhasil menemukan sundubu ya Pas lagi tahu yang telur itu juga Pas ternyata lagi habis Jadi aku pakai tahu yang biasa aja Tahu air biasa Tapi menurutku harusnya nggak masalah sih Dengan rasanya nanti Oke guys, kita mulai ya Terima kasih telah menonton Kemudian cumi Kita iris saja seperti ini Iris menyerong aja Oke guys, kita masukin dulu kaldunya ya Kemudian masukin juga gocujangnya Berikutnya masukin juga sauce tiramnya Kita masukin juga bawang putih Ini masukin juga cabai kering Dan kemudian red wine-nya ya Kita aduk merata Kemudian nanti kita tambahkan dagingnya ya Oke guys, kita masukin ini ya Daging ayamnya Kemudian kita masukin juga cuminya Nah, udangnya agak belakangan aja nanti ya Oke, sekarang kita kosong dulu telur Satu butir telur Satu butir telur Kocok Kemudian kita tambahkan juga Daun bawangnya tadi Oke guys Sekarang kita tambahkan udangnya Dan kemudian Telur yang tadi kita kocok ya Aduk-aduk dulu Sekarang kita tambahkan bahan tadi tahu Cabai dan juga daun bawangnya Ini sebagai tambahan saja Kita pakai minyak wijen ya Kita tidurkan sebentar ya Setelah itu sundu bujiga ini Siap untuk disajikan Yo guys Akhirnya selesai juga ya Seperti ini sundu bujiga Seperti di film Itaewon Class Iya Dan bikinnya ternyata gampang banget Kalian coba sendiri di rumah ya Mumpung lagi pas musim karantina seperti ini Pokoknya stay home aja Kalian bikin masak-masak seperti ini Bersama dengan saya Sudi Kalian coba sendiri ya Oke Sekian aja untuk video kali ini Adios ya teman-teman Yo Sub indo by broth3rmax